Terima kasih Dan barulah peserta yang dinyatakan lolos dalam tahapan ini akan menjalani tes berikutnya yaitu cek kesehatan yang meliputi jasmani dan rohani serta wawancara. Ong Berlian salah satu tim seleksi menyampaikan jika pihaknya menyiapkan waktu untuk tanggapan masyarakat jika ada permasalahan terhadap calon anggota KPU yang lulus. Sebelum besar itu kita laksanakan maka kita akan mengumumkan melalui media masa baik cetak dan elektronik ya kemudian dilaksanakan tes kesehatan jasmani dan rohani termasuk juga kita akan menyediakan waktu untuk tanggapan masyarakat. Jadi tanggapan masyarakat antara kesehatan dan wawancara digabungkan menjadi satu dan rankingnya dapatlah sepuluh besar. Pak sejauh ini dalam proses tes yang sudah dijalani Pak ada permasalahan atau ada komplit? Ya sampai saat ini perlu kami sampaikan bahwa memang ada juga trouble-trouble. Sejauh ini disampaikan oleh Ong belum ada kendala berarti dari proses tes yang dilakukan mulai dari tahapan administrasi hingga psikologi.